assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apakah pisau dapur kalian sudah setajam silet wuhh sangat tajam kita tes plastik ya wuhh sangat tajam wuhh setajam silet pisau dapur setajam silet baik sekali lagi kita tes ke plastik wuhh wuhh baik yang mau asas tajam silet yuk kita lihat tutorialnya lanjut baik disini ada pisau dapur ini pemakaian sudah dua minggu mungkin sekarang sudah tumpul ya coba kita tes ketatiamannya seperti apa disini kita ada kertas kita tes ini sesudah pemakaiannya jadi ini sama sekali tidak tajam ya ini sangat tidak tajam ini sudah tumpul jadi disini saya akan memberikan cara untuk mengasah yang benar ya pertama-tama yang harus disediakan asahan kasar ini saya pakai yang dari material ya yang dua warna ini ini yang kasarnya ini yang halusnya nah untuk finishing disini saya pakai asahan yang grid 6000 dia lebih halus oke baik sekarang kita langsung asah gimana caranya untuk mengasah biar setajam silet pertama kita asah bulat balik ya sekarang yang sebelah kiri kita asah sekarang kita yang sebelah kanan sebelahnya lagi oke kita asah nah diusahakan untuk mengasah apa mata yang tajamnya ini jadi untuk untuk apa namanya untuk supaya agak cepat tajam dia agak didiriin sedikit ya sedikit jangan begini dia nggak kegerus si mata pisaunya jadi ya sedikit lah berapa derajat dia harus kena kena batu asahan si matabilah ini harus kena batu asahan dan sebaliknya juga begitu jadi jangan di rapat ya naikin dikit nah sekarang sebelah aja dulu mau yang sebelah kiri atau sebelah kanan jadi saya mengasahnya yang sebelah kanan nah untuk asah tadi kan yang sebelah sini di asah jadi usahakan si mata binah ini matabila itu ada yang berbalik ke sana ke sebelah kiri sebelah kiri ya sini karena yang asa kita sebelah kanan jadi yang asa sebelah kanan ini jadi dia yang matabilahnya itu akan menghadap ke sana berbalik nah contohnya jadi nah ini nih kelihatan ini belum berarti kita harus asa sampai kelihatan si matabila dari matabila ini yang berbalik ayo kita asa lagi sampai kelihatan belum kelihatan kita asa lagi nah sekarang dia kelihatan nih nah udah kelihatan diusahakan semua rata dari ujung pangkal sampai belakang yang tajamnya nah ini kelihatan nih udah kelihatan udah berbalik jadi dia kelihatan udah berbalik nih udah berbalik nah sekarang langsung ke yang halus jadi dibuang yang nah yang ini nanti dibuang cara ngebuangnya pertama asa biasa aja dulu ini asa biasa untuk menghilangkan yang kasar tadi balik lagi sekarang nah untuk mempertajam untuk mempertajam dia hanya sekali saja sekali kesini sekali ke belakang terus ke belakang lagi terus dia untuk membuang si rempelan yang ada di matabila jadi kalau dia ditarik ke sini dia balik ditarik ke sini dia balik lagi ke kanan ke sini dia balik ke kiri tapi lama kelamaan si rempelan itu habis jadi pisau bisa tajamnya maksimal seperti ini tarik ini untuk membuang rempelan yang ada di matabila nah maka sekarang kita tes ketajamannya ini kita ambil kertas lagi oh ini tajam banget nih sekarang sangat tajam oh sangat tajam jadi ngasah seperti itu ya jadi kita lihat dari yang kasar ini asahan yang kasar ini ya sampai apa namanya si rempelan yang di ujung di ujung matabila ini sampai sampai berbalik sampai kelihatan nah kalau udah kelihatan tinggal ke asahan yang halus tinggal buang yang rempelan-rempelan yang ada di matabila ujung matabila ini jadi rempelannya habis digerus sama yang ini dibuang sama yang asahan halus maka hasilnya tajamnya maksimal ini udah sangat tajam nah sekarang untuk supaya nggak kuning kita gerus biasa aja tapi jangan matabilanya ini udah tajam ini hanya ininya saja sih badannya saja yang di asah biar bening biar yang hitam-hitam ini ini bersih ini nggak nggak dikenai matabila ini sudah tajam ini hanya membuang yang hitam-hitam aja oke baik sepihan dari saya semoga bermanfaat begini cara mengasah pisau yang bener oke baik terima kasih ya semoga bermanfaat terima kasih terima kasih